Memang kalau disebut tadi spontanitas, ini ada juga yang menyamakan Pak Fadlizon, politikus Partai Gerindra, anggota DPR juga menyebut bahwa Spontanitas memang susah dihindari yang terjadi pada Pak Jokowi itu, tapi itu juga sama yang terjadi pada masa yang menyambut Rizik Sihab, begitu Dokter Tirta pendapatannya seperti apa dokter, kalau disamakan Beda, yang satu berakhir di penjara Pak Rizik Sihab, itu kalau enggak salah ya dikasuskan, karena satu, dia membohongin hasil swap Ngadain acara pernikahan di Petamburan, undang banyak orang sempurna buat tenda Dan ini berujung pada pencopotan Kapolda Metro Kapolda Metronya saat itu Irjenana adalah salah satu mentor saya, jadi saya tahu kondisinya persis saat itu Spontanitasnya yang terjadi itu di dua kota, Bogor dan Bandara Dipermasalahin enggak? Enggak, yang di Bandara tidak dipermasalahkan Saya pernah baca tweetnya Pak Mahfud di Twitter ya, mengatakan kecewa kas antusias, tapi enggak diapa-apain Jadi kalau nyaman, lucu Nah kasusnya Pak Jokowi ini sama persis dengan kasusnya Pak HRS yang di Bandara Ya di Bandara ini enggak dikasusin, enggak dikasusin Orang mau njemput, masa kita marahin PR-nya Angkasa Pura saat itu untuk mengontrol kan Nah itu kan pertama Kedua, yang Bogor pun tidak dipermasalahin Ya dipermasalahin itu yang di Petamburan Makanya dicopot pejabatnya banyak banget Kenapa? Mengundang Nah terus itu, jadi kalau membandingkan itu yang apple to apple Bandinginya Pak Jokowi itu seperti ini Habis bubar Jumatan, biasanya kayak saya yang ngajak foto banyak Enggak masa saya di penjara nanti kayak kerumunan Enggak-enggak disamperin orang ya Oh iya, kalau gitu caranya berarti orang-orang yang mempunyai pengaruh enggak boleh keluar dong Cuman memang situasinya Pak Jokowi ini dimanfaatkan oleh kubu-kubu yang berkepentingan untuk Memanfaatkan yang protokol ini untuk membandingkan dengan HRS Pasti pengen HRSnya bebas Dengan riding the wave Pak Presiden Itu pandangan saya sebagai anak muda, pegiat sosial yang ngerti Ini riding the wave gitu Nomor dua adalah yang kita lihat saat kondisi Pak Presiden Kan itu tiba-tiba ruyuk-ruyuk tuh Sedannya didasamperin orang banyak Nah itu adalah PR siapa? PRnya yang buat barikade Berarti PRnya pas pampres dan PRnya protokoler Dan di video saya satu menit saya selalu mengatakan Presidennya enggak disalahin, yang salah adalah tim protokolernya yang kurang sikap memprediksi hal seperti ini Kalau dia bilang, ya kan harusnya bisa diprediksi Sekarang saya tanya, yang di bandara HRS dikasusin enggak? Enggak Apakah bisa diprediksi umatnya datang segitu? Enggak juga kan Yang dikasusin yang petamburan Terima kasih Terima kasih